Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Syirik yang besar adalah sebab kekalnya seseorang di dalam neraka. Artinya kekal disiksa di dalam neraka dan tidak akan keluar selamanya selama-lamanya di dalam neraka. Allah mengatakan, Sesungguhnya berang siapa yang menyekutukan Allah? Yaitu menyekutukan Allah dengan syirik yang besar. Maka Allah akan mengharamkan atasnya surga. Surga yang seluas itu diharamkan bagi orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang besar. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Menunjukkan bahasanya di antara bahaya syirik besar adalah kekal di dalam neraka. Seseorang apabila diadab seribu tahun, Maka dia masih ada harapan keluar dari neraka. Meskipun seribu tahun. Sepuluh ribu tahun masih ada harapan. Meskipun lama sekali sepuluh ribu tahun di neraka. Tapi dia masih ada harapan untuk keluar dari neraka suatu saat. Tapi orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang besar selama-lamanya di dalam neraka. Tidak ada harapan untuk keluar dari neraka. Apakah enak di sana? Tidak. Dalam keadaan disiksa. Dan setiap hari bertambah adabnya. Maka kerugian mana lagi yang lebih besar daripada orang yang selama-lamanya disiksa di dalam neraka. Sebabnya adalah karena syirik besar. Dan Nabi SAW mengatakan, Barang siapa yang bertemu dengan Allah, Menyekutukan Allah dengan sesuatu, Meninggal dalam keadaan dia masih berbuat syirik, Belum bertawabat kepada Allah, Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau syirik besar, Kekal selamanya di sana. Nah di sini diriwatkan oleh Imam Muslim. Apakah amalan bermanfaat bersamaan dengan syirik? Nah ini adalah bahaya syirik yang lain. Beliau ingin menyampaikan kepada kita, Bahwasannya, Dengan sebab kesyirikan, Maka amal soleh kita tidak ada manfaatnya. Tidak akan bermanfaat. Amalan apabila disertai dengan kesyirikan. Seseorang beramal soleh, Melakukan salat, puasa, haji, Sadaqah, zakat. Tapi kalau dalam waktu yang sama, Dia menyekutukan Allah, Maka tidak akan dianggap amalan sebanyak tadi, Oleh Allah SWT. Akan dibatalkan oleh Allah. Sampai seandainya yang melakukan adalah seorang Nabi. Allah mengatakan tentang para Nabi, Walau asyuraku, Lahabita'anhum makanu ya'amal. Seandainya mereka, Yaitu para Nabi, Menyekutukan Allah, Nisaya akan batal seluruh apa yang mereka amalkan. Da'wahnya mereka, Ibadah yang mereka siang dan malam, Akan dibatalkan oleh Allah, Karena sebab kesyirikan yang mereka lakukan, Apabila mereka melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan tentang bahaya syirik. Amalan seseorang yang dia lakukan, Semenjak dia balik. Sampai dia melakukan kesyirikan tersebut, Akan dibatalkan oleh Allah. Tidak dianggap. Wa qala s.a.w. Qala Allah ta'ala, Allah mengatakan, Ana agna syurukai an syirk, Man amila amalan, Ashroka ma'i fihi ghairi, Taruktu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, Dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, Maka aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Syirik yang kecil, Apabila ada pada diri seseorang, Seperti riak dan juga sum'ah, Maka akan membatalkan amalan itu saja. Yaitu amalan yang di situ ada, Riak. Tapi kalau yang dilakukan adalah syirik yang besar, Maka ini membatalkan seluruh amalan. Ini bedanya. Ya, syirik yang besar, Membatalkan seluruh amalan, Dari awal sampai akhir, Ada pun syirik kecil, Maka hanya membatalkan, Amalan yang di situ ada, Syirik kecilnya saja. Nah, di sini diruatkan oleh Imam Muslim. Selamat menikmati.